Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Di kali ini kita akan mereview beberapa stock unit yang baru masuk di garasi berkah motor Ada Kawasaki Ninja Fi 2017 pemakaian 2018 km super low Terus ada mobil jualan iseng ada Civic dan itu Kali ya Kita jual juga Kali ada lebihnya ya kan Soal harga nanti kita sebutkan Dan berapa harganya kita simak sampai habis Dimulai dari motor yang pertama tapi sebelum mulai Tidak lupa kita ingatkan buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk subscribe channel ini Supaya kalian tahu stock terupdate dari kita Dan siapa tahu di video berikutnya ada yang cocok untuk kalian pinang Karena hanya disini jika kalian menemukan yang lebih murah Dengan kondisi yang sama di showroom sekelasnya kita kembalikan selisihnya Dan jika surat bermasalah misal palsu Pemblokiran penggelapan motor balikin dan uang bakal kita kembalikan 110% Kita mulai dari motor yang pertama Untuk motor ini Kawasaki Ninja Fi ABS SE tahun 2017 pemakaian 2018 Tipe Fi All yang terakhir dan tipe tertinggi ya Untuk motor ini kondisi mulus dari depan sampai belakang Tidak ada repen mulus bawaan murni ya Terus untuk part yang sudah diganti disini untuk visor sudah diganti visor variasi Hal wajar lah ya no problem tidak mempengaruhi performa tetap ganteng Terus untuk motor kilo ini Motor ini kilometer berjalan di 18 ribuan ongoing Termasuk rendah ya tipe ABS Terus di bagian sayap kalau kita lihat sudah terpasang frame slider Terus untuk ban-bannya masih tebal masih bawaan Terus knalpot juga masih orisinil Untuk mesin juga masih segel garansi juga ya Terus coba untuk mesin kita coba nyalain Bismillah Oke mesin juga masih alus masih ciri khas Untuk kelistrikan normal semua Untuk sen kanan sen kiri kelakson Dan untuk harga yang satu ini Kawasaki Ninja ABS SE Untuk paceknya lupa kita sebutkan tadi ya Untuk paceknya mati 2019 Dan untuk paceknya dia sekitar 600an Karena untuk pacek mati kita pasang di 36500 Untuk perbandingan untuk kondisi ini ya Kalau untuk pacek hidup kayaknya ini Soalnya nggak lihat juga Di pasaran lain orang pada iklan di marketplace OLX Masih 40an Jadi karena pacek mati 36500 Masih bisa nego juga Jadi kalau seandainya kemahalan Bisa dinego sesuai ini Cuma ada lebih juga kita jual Dan sekarang berpindah di berikutnya Oke dan di berikutnya disini Ada Civic ya baru dapet kemarin Jual iseng sambil dipakai Jadi nanti rencananya juga bakal kita ganti Pelek juga Bakal paceknya juga hidup Sampai bulan 11 Cuma nanti bakal kita panjangin Supaya sampai 2023 ya Untuk ini dari pemakaian langsung Jadi kondisinya perfect lah Walaupun tahun 2007 Nggak kalah ganteng Untuk daleman juga masih terawat banget Masih rapi banget ya Ini tipe yang Matic ya Civic FD 2007 Paceknya cuma 2 jutaan Kalau nggak salah Semua interior rapi Eksterior juga rapi Disini paling ada cat semprotan ulang Di bagian pintu sedikit Tapi bukan karena laka atau apa ya Karena disini Yang tau mobil lah Cek aja lah kesini Yang membawa mekanik kalau ragu Untuk ban-ban masih tebal-tebal Untuk kilometernya 120 ribuan ongoing Termasuk low Kalau untuk 2000 Kalau untuk 2007 Karena kemarin juga kita tetap Cari-cari di marketplace juga Masih di atas Itu ya Itu pun Banyakan kilometer mencapai 200 150 sampai 200 ribuan Dan untuk harga yang satu ini Civic FD tahun 2007 Pacek hidup panjang Kita jual di 135 Masih bisa nego Pacek panjang Perl kemungkinan nanti Kalau kita Ini pengen kita ganti Dan orinya juga ada pastinya Kita berlanjut di Kalia Dan di unit berikutnya Disini ada Kalia G 2017 Sebenarnya kita beli Ini juga Ini juga baru Kita perpanjang juga Sebenarnya kita beli mobil Itu bukan fokus untuk jual Tapi Rasa penasaran Tapi Yang penting Sudah ngerasain Ada yang Ada lebih Kita jual Jadi Ini Mobil ini Sudah kita ganti Pelek Pelek apa CES Ring 15 Karena kalau ring 14 Kita kayaknya kekecilan Jadi biar agak gagah Terus disini sudah ada Tambahan variasi Dikit-dikit Terus di bagian belakang Spoiler juga Sudah kita tambahin Terus untuk daleman Sudah kita lapis Chocolate ya Bisa dilihat langsung Dan ini kilometer juga 44 ribuan On going aja Termasuk Ya super low lah Karena ini Apalagi Kalia ini Apa ya Mayoritas Atau terkenal Mobil Grab Atau apa ya Jadi Tinggi Cuman ini Enggak Ini kita dari Pemakai langsung Tandinya pas pertama Beli Kita juga pinjem KTP Buat perpanjang Sekali Di bagian belakang Sudah kita pasang Stiker-stiker HNN Dikit Terus Sudah ketambahan Itu belakang Apa nanti Di shoot aja Dan harga Yang satu ini Tahun 2017 Pada gede panjang Kita pasang Di 119 Masih bisa Nego Mungkin pasaran Banyak Yang jual Segitu Dan bahkan Di bawah itu Cuman Saya yakin Kilometer Sudah mencapai 100 ribuan Bahkan Hampir mendekati 100 ribu Karena juga Sebelum kita jual Posting Juga kita Survei-survei Harga dulu Oke mungkin Sudah cukup jelas Dan pokoknya Kalau Mau jelas lagi Bisa langsung Datang di Jalan Mujairaya RT01 RW04 Nomor 42 Abang-bang-bang-bang Spam ulang Dan jangan lupa Bungi nomor admin Dan sekarang Disini Nyustok sudah habis Disini juga Sudah kita Tempatin mobil Biasanya Disini 150 cc Dan sekarang Berpindah di bagian Showroom depan Dan di motor berikutnya Kita sudah Di bagian depan Itu sebagian juga Di daerah sana Di bagian sana Ada motor yang ada di garasi Karena garasi Sudah kita isi Jadi tempatnya sempit Kita berlanjut Di bagian depan Disini ada MT15 Tahun 2019 Untuk motor ini Platnya Abang Untuk pacek Baru mati 2022 Bulan 5 Dan paceknya Dia sekitar 400-500an Seperti R15 V3 Untuk kondisi Mulus Standar pemakaian Dan untuk motor ini Kilometer berjalan Di 31 ribuan On going Termasuk Motor harian Dan untuk Kondisi Full orisi Ini Tidak ada yang diganti-ganti Tidak ada yang diubah-ubah Dan untuk harga Yang satu ini Kita pasang di 24.800.000 Masih bisa Neko Singkat-singkat Ajalah ya Karena Waktunya Buru-buru Dan kita juga Mau ngecek Motor juga Sudah janjian Dari habis Juhur Sudah asar Belum jalan-jalan Dan di Sebelumnya Di selanjutnya Disini ada Kawasaki Ninja Mono Tahun 2019 Untuk platnya Abanten Pacek Hidup Panjang Sampai bulan 6 2023 Dan untuk Kondisi ini Juga sangat Light new Grass Tidak ada ripen Untuk kilometer Berjalan di 14.000an Ongoing Dan kunci juga Masih dua Masih terawat banget Ini dapet dari Konsumen Kemarin Tukar tambah sama YET 250 Yang double Silinder Untuk ban-ban Masih tebal semua Depan belakang Dan untuk harga Yang satu ini Kita pasang Di 23.500.000 Masineco Kalian sudah bisa Membawa pulang Kawasaki Ninja 2019 LOKM Dan berpindah Disini ada Yang double Silinder Yaitu Kawasaki Ninja Karpo 2011 Untuk pacek pulas Untuk harga 16.800.000 Untuk fisik Tadinya Sebenarnya sudah Kita review Di video sebelumnya Cuman sebelum Kita ripen Dan sekarang Untuk hasil ripennya Seperti ini Mulus Serapi Untuk paceknya 2016 Harga Sudah ya Seharga GSX-R 16.800.000 Itu Dan untuk Kenalpot Sudah diganti Kenalpot racing Untuk smartboard belakang Dicopot Aslinya ada Dan ini juga Harga bisa nego Bisa tuker tambah Dengan motor kalian Yang dirumah Dan tidak lupa Kita ingatkan Buat pembeli dari Luar kota Atau luar pulau Jangan lupa Untuk video call admin Terlebih dahulu Guna menghindari penipuan Karena Zaman sekarang Penipu itu Makin pinter Jadi Jadi kita sebagai pembeli Harus semakin Cerdas Seperti itu Pokoknya Kalau transaksi Yang tidak wajar Jangan dilakukan Dan disebelahnya Ini ada Kawasaki Ninja Sudah kita review juga Terus Disini Ada CBR Thailand 2013 150 cc Untuk kondisi Standar pemakaian Tidak terlalu Istimewa Tapi Bagus lah Untuk harga Nanti kita sebutkan Dan untuk Ini sudah terpasang Frame slider Terus Vostep Sudah diganti Vostep Underbound Untuk ban-ban Masih tebal semua Depan Belakang Untuk tali gas Sudah diganti Gas sepontan Terus harga Oh iya Untuk pajaknya Mati 2021 Hitungan mati 2 tahun Dan pajaknya dia Sekitar 350an Dan harga yang satu ini Murah-murah aja Karena tidak terlalu Istimewa juga Dan kondisinya Bisa kalian lihat di video Dan harga juga Menyesuaikan Kita hanya pasang Di 10.900.000 Masih bisa nego Kalian sudah bisa Membawa pulang CBR Thailand Harga Seharga Fiction Oke Dan disebelahnya Kita berlanjut Dan berlanjut lagi Di motor berikutnya Kita bermindah lagi Di 150 cc Disini ada R15 V2 2016 Pemakaian 2017 Atau 2017 Tidak tembus Atau Motornya itu Dibikinnya 2016 Tapi dibeli Sama orang Itu Pertama kali Di tahun 2017 Seperti itu Untuk pajaknya Mati 2021 Bulan 2 Untuk pelatnya B Jakarta Timur Dan pajaknya Dia sekitar 300an Untuk kondisi Mulus Tidak ada ripen Terus minus Di motor ini Saya bawa Tidak ada Ada Cuma hanya Satu doang Cuma kelihatan Jelek Kalau hanya samping Jadi kita copot Sekalian Kalau seandainya Kalian seneng Mungkin beliin aja Yang sampingnya Begitu Terus untuk visor Bagian depan Kedok-depan Sudah diganti Kedok variasi Terus kenalpot Untuk kenalpot Masih orisini Depan-depan Juga masih tebal-tebal Sepakbor Juga masih ada Dan karena ini Yang tipe Movistar Kita pasang Di 13.300.000 Masih bisa neko Kalian sudah bisa Membawa pulang CBR R15 Maksudnya R15 V2 2017 Tidak tembus Terus langsung No cut cut Disebelahnya Ada CBR Thailand 150 2012 Kunci Masih 2 Tahun tua Padahal Untuk kondisi Sangat terawat Gelobing Mulus Ban-ban Juga masih tebal Terus untuk mesin Juga Oke Mesin juga Masih halus Masih ciri khas Untuk kelistrikan Dijamin normal Lah Tidak perlu Kita cek Karena juga Kalaupun mati Kalian kesini Nanti kita benerin Seperti itu Kadang ini juga Sebagian pasti Ada yang mati Mungkin Cuman Nanti bakal kita benerin Karena diantara Motor yang kita review ini Juga ada yang baru dapet Ada yang baru dapet hari ini Ada yang baru dapet semalam Seperti itu Dan harga yang satu ini CBR Pajiknya baru mati 2022 Bulan 7 Jadi hitungan Sebulan Dua bulan Cuman sama Hitungannya setahun Dan pasitnya Dia sekitar 300an Dan untuk motor Yang satu ini Kita pasang Di 13.300.000 Masih bisa Neko Dan sekarang Berpindah di bagian Belakang Kamera Berpindah motor Dua unit Menjelang Yang terakhir Disini ada CBR Repsol Tahun 2014 Nah ini dapet semalam Ini sama ini Tahun 2014 Untuk pajiknya mati sekali Mati satu tahun Untuk pajiknya sama 300an Untuk kondisi Sepion sudah diganti Sepion KW Yang menyerupai Ori Ini kendor Nanti kita bakal kencengin lagi Dan untuk kenal pot Masih Ori sini Leban-leban Masih tebel-tebel Terus ada lecet sedikit Disini Cuman nanti bakal kita rapihin Di bagian bodi belakang Terus untuk tanki Masih mulus Dan untuk motor ini juga Sensor nya juga masih Orisinil Untuk mesin kita coba Nyalain Bismillah Oke Mesin juga masih halus Masih ciri khas Sensor kiri Normal Sensor kanan juga Normal Untuk lampu Nah Lampunya Nyala juga Dan harga yang satu ini CBR Repsol 2014 Kita pasang Di 12.500.000 Masih nego Dan langsung aja Yang terakhir Ada V2 R15 2015 Untuk kondisi Sudah full Cat ulang Menjadi merah Dove Karena aslinya kan Gak ada yang merah Seperti ini Cuman di cat Cuman hasilnya rapi Bisa kalian lihat Dan menurut saya juga Lebih ganteng Dove Dan untuk pajaknya Hidup panjang Sampai bulan 12 Akhir tahun nanti Dan untuk plat nomor Sampai 2025 Dan harga Yang satu ini R15 V2 2015 Kita pasang Di 13.300.000 Masih bisa nego Pokoknya Minat Langsung kesini aja Banyak pilihan Gak cocok yang ini Bisa yang ini Gak cocok yang ini Dan seterusnya Seperti itu Oke Karena sudah sore juga Mungkin video ini Kita akhiri Dan buat kalian Yang setia Nonton channel HNN Motorsport Terima kasih Jangan lupa Untuk like nya Comment dan share Dan tidak lupa Kita ingatkan Bahwa sedekah itu Tidak harus mengeluarkan Uang, harta Dan benda lainnya Sedekah yang paling mudah Kalian bisa sedekah Dengan cara Subscribe channel HNN Motorsport Karena penghasilan Dari channel ini Sebagian akan Kita bagikan Ke yang membutuhkan Oke Dan saya Adisa Putra Untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax